Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Kali ini kita akan berdialog tentang sedikit Bahwa dalam kehidupan itu ada yang sangat penting dan berharga Kalaupun sebagian orang menganggap bahwa ini adalah tidak penting-penting amat Tapi bagi penggemarnya ini sangat penting banget Karena kalau tidak ketemu dengan sesuatu yang ini bisa celeng Apa itu? Kita bicara kopi Ngomong-ngomong kopi adalah sesuatu yang tidak asing lagi Karena setiap orang ada peribahasa kita ngobar, ngopi bareng Sambil ngobrol bareng Nah ini adalah sesuatu yang sebenarnya setiap hari kita lakukan bersama-sama Tetapi apakah yang namanya Seruput kopi bisa menghasilkan uang? Of course Tentu saja Asal kita berpositif thinking Bahwa kopi seruput uang Tidak menutup kemungkinan Karena banyak sudah bukti-bukti yang terjadi dan bisa kita saksikan Bahwa berasal daripada seruput kopi itu bisa menghasilkan uang Contohnya Umpama Seorang seliman Ketika dia menikmati kopi Maka terinspirasi Progres peningkatan ekonomi Dari hasil edukasi pemikiran mereka terhadap kopi Dalam lagu saja Ini saya yakin Mister akan punya keyakinan Bahwa pencipta-pencipta lagu yang berkaitan dan berhubungan dengan kopi itu adalah hasil edukasi pemikiran para pencipta yang sudah sangat jenius Kalian pernah dengar kan? Nah Ada Sahir yang seperti ini Jangankan menemani Dengan senyum manismu Secangkir kopi Pun tak tersedia Ho 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 Nah tidak asing lagi Semua penggemar dangdut tahu ini Nah ini juga bisa kita yakini Bahkan secara pribadi Mister akan yakin Ini Menciptakan lagu ini Pasti sambil ngopi Wah Teredukasi lah Kopi ke dalam seni Dan ini cukup luar biasa Terkenal sudah Semua orang tahu Apa itu secangkir kopi Nah Kalau kita Dengar lagi Ada sahir Seperti ini Kopi manis Pedagangnya pun manis Berapakah Abang harus membayar Ini Lagu ini Lagu Zaman dulu Zaman akan masih kecil Tapi sampai sekarang Lagu ini masih banyak Diminati dan digemari Para pecinta Lagu Atau musik Nah Dengan demikian Maka memang Terinspirasinya Sebuah kesenian Yang diedukasikan Dengan kopi Kemungkinan itu Para penciptanya Sambil sedang Sambil sedang ngopi Dan terarahlah Ke arah Sebuah Sair Jadilah Menghasilkan Peningkatan Progres ekonomi Di dalam dunia Musikal Nah ini adalah Satu hal yang Menjadi Seharusnya contoh Bagi kita Ya Ada lagi Bahkan yang Sairnya Irama Kopi Dangdut Yang Ceria Menyengat Hati Menjadi Gairah Nah itu Itu Juga cukup Luar biasa Ya Nah kita Tahu Nah ini adalah Sekedar contoh Ya Bagaimana Bahwa kopi Betul-betul Bisa Nyeruput Uang Nah sekarang Tinggal kita Nih Bagi Ngopi Siang Ngopi Sore Ngopi Malam Ngopi Terinspirasi Enggak sih Gitu kan Dari kopi ini Atau paling tidak Kita ngobar nih Ngopi Barang-barang Sama teman-teman Kemudian kita Obrolkan Tentang progres Peningkatan Dan pengembangan Ekonomi Nah itu Bisa saja kan Terinspirasi Pada saat Sedang ngopi Nah jadi Tidak salah Kalau memang Kopi itu Bisa nyeruput uang Atau bisa Nyeruput uang Bisa menghasilkan uang Awalnya dari sejak Ngopi saja Ya Maka dari itu Jangan sia-siakan Sesuatu yang kecil Yang menurut kita Tidak berharga Ternyata Sesuatu yang kecil Apabila kita Edukasikan Dengan pemikiran Positif Dan bisa kita Kolaborasikan Dengan sesuatu Kegiatan Yang memang Menghasilkan Ekonomi Itu bisa jadi Bisa menghasilkan Keuangan Dan bahkan Bisa menunjang Kehidupan Maka Pesan Akang Sama-sama Yuk kita ngopi Tapi ngopinya Yang betul-betul Positif Ngopi yang bisa Berinspirasikan Meningkatkan Ekonomi Tidak salah Sambil ngopi Kita membicarakan Tentang perusahaan Membicarakan Tentang UMKM Membicarakan Tentang bagaimana Masa depan Anak-anak muda Generasi berikutnya Dalam membangun Ekonomi Indonesia Sekali lagi Seruput Kopi Kopi Seruput Uang Sampai jumpa lagi Salam Kopi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.